selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ni'mat-ni'mat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semoga ni'mat demi ni'mat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dapat kita optimalkan untuk melahirkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak ada bekal terbaik bagi seorang hamba menghadap ropnya melebihi bekal takwa ini Allah subhanahu wa ta'ala katakan dan berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan ya maka bertakwalah kepada kuah ya orang-orang yang masih memiliki akal salat dan salam semoga senantiasa tak bosan pula kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Nabi yang diutusnya beliau kepada kita kepada umat manusia akhir zaman ini merupakan ni'mat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Ya Allah katakan dalam Al-Quran kata Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah Allah berikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman apa ni'mat mereka iaitu takkala Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan mensucikan mereka serta Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Al-Kitab wal-Hikmah itu hadis Nabi salallahu alaihi wasalam ya padahal sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata Bapak ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani warahimakumullah pada malam hari yang berbahagia ini kita ingin sedikit mengupas tentang keindahan surga yang senantiasa disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan juga senantiasa disebut-sebut oleh Nabi salallahu alaihi wasalam untuk memotivasi umatnya dalam banyak hadisnya Nabi salallahu alaihi wasalam banyak menceritakan tentang surga karena selain Nabi salallahu alaihi wasalam telah mendapatkan wahyu tentang surga tersebut beliau alaihi salatu wasalam ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj telah melihat surga yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang bertakwa tersebut Nabi telah melihatnya ya dan menceritakan surga dengan apa yang telah dilihat oleh Nabi salallahu alaihi wasalam tentu ini membuat kita semakin tenang terhadap surga tersebut ya walaupun kita belum pernah melihatnya karena apa yang dilihat oleh Nabi salallahu alaihi wasalam itu pasti Nabi tidak pernah keliru Allah subhanahu wa ta'ala katakan tentang penglihatan Nabi salallahu alaihi wasalam ma zagal basaru wa ma ta'ala penglihatan Nabi itu tidak pernah salah yang Nabi lihat itu tidak pernah keliru beda dengan kita ya beda dengan dengan kita kita sering sekali tertipu dengan penglihatan kita yang belum tentu hakikat yang kita lihat itu ya sejatinya seperti yang kita lihat ya apalagi dalam masalah-masalah hal gaib seperti ini maka tentu tidak boleh kita berbicara tentangnya kecuali dengan apa yang telah dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya dan tugas kita selaku ya baik itu ya baik itu masalah dengan dengannya maka tidak perlu kita bawa masalah-masalah gaib ini kita samakan dengan permasalahan di dunia ya lalu kita katakan ini masalahnya sama dengan apa yang ada di dunia tidak sama halnya dengan ya masalah apa yang akan Allah sebutkan atau apa yang telah Allah sebutkan dan telah disebutkan oleh Nabi s.a.w. tentang surga dan tentang ni'mat-ni'mat yang ada di dalamnya walaupun ada kesamaan nama tapi itu hanya namanya yang sama tapi bentuk dan rasanya itu jauh berbeda dengan apa yang ada di di dunia ya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa dalam surat an-naba'inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa'anaba ya kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu kemenangan itu surga Allah subhanahu wa ta'ala apa yang mereka dapatkan di surga Allah hadaiqa wa'anaba di dalamnya ada kubun-kubun di dalamnya ada ya buah-buah anggur maka ketika mendengarkan kalimat kubun-kubun di surga buah-buah anggur di surga ini hanya kesamaan nama ini hanya kesamaan ini hanya kesamaan nama namun hakikat kebunnya hakikat anggurnya itu berbeda dengan kebun dan anggur yang ada di dunia kebun di dunia ini capek kita nanam ya pak ya kita harus betul-betul merawatnya kita harus betul-betul ya membasmi hama-hamanya supaya ingin mendapatkan hasil yang baik dari kubun-kubun tersebut ya ada keletihan ya ada usaha dari kita untuk mendapatkan hasil yang baik dari kubun-kubun di dunia tapi tidak dengan kebun-kebun yang ada di di surga Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala dan bahkan kebun-kubun tersebut sudah mulai kita tanam ya sejak kita masih berada di dunia ini ya kebun-kebun tersebut ya sudah mulai kita tanam semenjak kita berada di di dunia ini apa kata Nabi s.a.w. dalam hadis yang terukkan Imam At-Tirmidhi dalam kitab sunannya Nabi s.a.w. mengatakan dalam peristiwa Isra' dan Mi'rajnya aku bertemu dengan Nabi Ibrahim dengan ayahku kata Nabi ya tatkala aku melakukan peristiwa Isra' ia bertemu dengan Nabi Ibrahim pada langit ketujuh maka pada saat itu apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi s.a.w. ya Muhammad akri ummataka minnis salam Wahai Muhammad sampaikan kepada umatmu salam dariku Nabi Ibrahim menyampaikan salam kepada kita lalu apa kata Nabi Ibrahim wa akhbiruhum annal jannata tayyibatul turbah lalu sampaikan kepada mereka sesungguhnya surga tersebut pasir-pasirnya sangat indah uzbatul ma' air-airnya sangat segar wa anna haqi'an dan dataran yang ada di surga Allah itu datar ya lalu lalu apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam wa inna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar dan yang menumbuhkan tanah-tanah tersebut ya pohon-pohon tersebut apa adalah ucapan subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ada pohon di dunia ini kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar langsung tumbuh subhanallah ini pohon di surga seorang mu'min sudah harus mulai menanamnya sejak di dunia itu apa dengan memperbanyak ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar bapak ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah surga aljannah ia adalah motivasi yang selalu nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada para sahabatnya bahkan sejak awal-awal dakwah sejak awal-awal dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menceritakan tentang surga nabi ceritakan tentang neraka dihadapan para sahabat-sahabatnya yang mulia maka karena pengetahuan yang sangat mendalam dari para sahabat yang mulia tersebut terhadap surga dan neraka Allah maka wajar kita dapati para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang berada di saf terdepan ketika mendengarkan kalimat surga mereka ingin mendapat bagian daripada surga yang dijanjikan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka sudah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang apa itu surga dan betapa hinanya dunia ini ketika disandingkan dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala inilah kalimat yang membuat para sahabat berlomba-lomba dalam ibadah mereka lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang tabuk Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup memotivasi para sahabat untuk melawan musuh dengan jumlah yang sangat besar tersebut apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat musim kemarau yang sangat panjang di saat kaum muslimin dalam keadaan kesulitan ya di hampir seluruh kaum muslimin tidak memiliki bekal untuk peperangan yang sangat dahsyat ini Nabi tinggal naik ke mimbarnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau sallallahu alaihi wasallam manjah haza jaisal usrati falahul jannah barang siapa yang mempersiapkan kebutuhan pasukan yang sedang kesulitan ini maka baginya surga kalau kita lihat samping kanan kiri dulu pak ya kalau kita lihat samping kanan kiri ada gak yang ngeluarkan duit ada tidak tidak dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keimanan mereka tentang surga itu sudah sangat mendalam tertanam di dalam hati mereka berdirilah Abu Bakar As-Siddiq r.a mendengarkan kalimat surga ini dia datang membawa semua hartanya lalu berdiri Umar bin Khattab r.a membawa setengah apa yang ia miliki lalu datang salahnya Uthman bin Affan r.a membawa dinar dengan bajunya lalu ia serakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak kurang jumlahnya pada saat itu berjumlah seribu dinar kalau satu dinar hari ini ya harganya sekitar 5 juta rupiah kalikan seribu itu yang dia bawa dengan bajunya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 miliar langsung cash tidak hanya itu Usman ya juga memberikan ya pada saat itu sebanyak 700 ekor ontar berisi ya lengkap dengan perlengkapannya ya dan 300 ekor kuda lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Usman tidak ada yang membahayakan Usman apa saja yang dia lakukan setelah hari ini tidak ada yang membahayakan Usman apa saja yang dia lakukan setelah hari ini ini kalimat yang membuat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menganggap dunia ini kerdil menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya ya ketika perang badar berkecamuk perang besar pertama yang di alami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya yang mulia jumlah pada saat itu tidak seimbang namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada para sahabatnya lagi-lagi dengan kalimat sur surga apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkitlah kalian perangi musuh-musuh Allah menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi lalu terdengar ini oleh Umair ibn al-Hammam al-Ansari radiyallahu ta'ala'an beliau sedang makan kurma jadi ada sifat sahabat itu di masa genting seperti ini masih bisa santai ya Umair ibn al-Hammam beliau bukan di rumahnya beliau sedang ada di medan perang tapi lihat betapa beliau tidak khawatir ya syahid di medan peperangan tersebut beliau sedang makan kurma di saat musuh sulang berhadap berhadapan dengan kaum muslimin maka Umair mendengarkan kalimat Nabi ini lalu kata Umair ya Rasulullah jannatun arduhas sama watual ar wahai Rasulullah baru saja engkau mengucapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi maka apa kata Nabi na'am ya apa kata Umair bakhin-bakhin Umair katakan kalimat takjub wah wah ini luar biasa ya lalu apa kata Rasul s.a.w. kenapa engkau wahai Umair kenapa engkau katakan wah wah ada apa lah ya Rasulullah tidak ada apa-apa wahai Rasul s.a.w. s.a.w. illa raja'an an akuna min ahliha aku hanya ingin aku menjadi termasuk penduduknya wahai Rasul maka apa kata Nabi anta minhum engkau termasuk penduduk surga mendengarkan kalimat Nabi tersebut Umair katakan kepada dirinya seandainya aku hidup sampai habis kurmaku ini aku makan maka inilah hayatun tawilah ini hidup yang cukup lama aku tidak ingin lama-lama di dunia ini maka segera dia buang kurmanya dia maju ke medan peperangan tapi tidak bunuh diri ya bukan bunuh bukan bunuh diri tapi dia serius berperang sampai syahid di di jalan Allah s.w.t pada perang badar tersebut dengan kalimat apa jannatu na'arduhassama watualara dan betapa sering kita mendengarkan kalimat ini setiap hari di telinga kita setiap hari di lisan kita kita membacanya melalui ayat-ayat Allah s.w.t dalam Al-Quran tapi tidak bergetar hati kita ya untuk tertarik dengan surga Allah s.w.t kita masih terbuai dengan kehidupan dunia kita ya dan sama sekali tidak tertarik dengan surga Allah s.w.t wala'iyyazubillah padahal dahulu di zaman Nabi juga dalam hadis yang dilakukan oleh Mahmoud dalam kitab musnadnya dari Ubadah bin Samid r.a datang suatu ketika kehadapan Nabi s.w.t salah seorang sahabat dari Habashah dari negeri Ethiopia berkulit hitam ya hidung pesak rambut keriting datang kepada Nabi s.w.t lalu apa katanya kepada Nabi s.w.t ya Rasulullah atau dia katakan ya Muhammad wahai Muhammad wahai Rasulullah s.w.t kalian itu di dunia sudah Allah lebihkan dibanding kami dengan bentuk wajah dan warna kulit kalian jauh di atas kami kata sahabat Habashah ini apakah ketika aku sudah beriman seperti apa yang kau imani dan aku telah mengamalkan apa yang telah engkau amalkan aku akan bersamamu di surga Allah maka apa kata Nabi nah am ya lulus sahabat ini banyak lagi bertanya kepada Nabi s.w.t pertanyaan-pertanyaan ya kepada Nabi s.w.t sampai-sampai Umar mengatakan mah diamlah engkau lakut aksar ta'ala Rasulullah s.w.t kau banyak tanya kepada Nabi s.w.t maka apa kata Nabi kepada Umar engkau yang diam wahai Umar engkau yang diam wahai wahai Umar ya maka seketika Nabi terdiam turun pada Nabi wahyu surat al-insan yang berbicara tentang surga Allah s.w.t hal ata'ala al-insan hienum minad-dahri lam yakun syai'an madhkura ya sampai firman Allah s.w.t muttaki'ina fiha alal ara'ik la la yarauna fiha syamsa wala zamharira ya ayat-ayat Allah s.w.t yang bercerita tentang surga Allah s.w.t mereka bersandar di dipan-dipan dan mereka tidak merasakan panas dan dan dingin ya mereka minum ya dengan mata air yang disebut dengan salsabila ya dan seterusnya ayat-ayat yang berbicara tentang surga Allah lalu ia terdengar teriakan kecil dari sahabat haba syahini dan dia wafat langsung seketika dia wafat dan Nabi cek jantungnya tidak lagi ya berdebar maka apa kata Nabi s.w.t ma tasyauqan ilal jannah orang ini wafat kerana begitu rindu terhadap surga begitu bayangan mereka ketika mendengarkan ayat-ayat tentang surga Allah s.w.t s.w.t ma'asyurul muslimin wal muslimat rahimani warahimakumullah bagaimana mungkin kita tidak rindu dengan surga Allah s.w.t dan tidak ada keinginan di hati kita untuk masuk ke surga Allah s.w.t padahal orang yang terakhir masuk surga saja ni'matnya sudah sangat luar biasa itu yang terakhir masuk surga dilihatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Nabi s.w.t bersabda inilah a'lamu akhirah ahlil ahlinnari khurujan khurujan minha wa akhirah ahlil jannati dukulal jannah apa kata Nabi s.w.t aku betul-betul tahu orang yang terakhir kali keluar dari neraka dan terakhir kali masuk ke dalam surga yaitu seseorang yang ketika keluar dari neraka Allah s.w.t dalam keadaan merangkak merangkak keluar dari neraka Allah setelah sekian lama diazak oleh Allah s.w.t di neraka Allah dan demi Allah tidak ada di antara kita yang mampu untuk menanggung beban neraka Allah s.w.t yang sangat luar biasa bagaimana tidak api di dunia ini saja kata Nabi s.w.t inna narakum hadihi bid'un wasab'una min nari min nari jahannam kata Nabi s.w.t sesungguhnya api kalian ini sesungguhnya api kalian di dunia ini ini hanya satu banding tujuh puluh panasnya api neraka Allah s.w.t s.w.t satu banding tujuh puluh kalau lah api dunia saja kita lihat bagaimana berita-berita kebakaran yang membuat orang yang terkurung di dalam rumah tersebut afanallahu minhu ya kita lihat bagaimana ya bangkai tadi menjadi abu itu baru itu baru api itu baru api dunia yang panasnya tidak seberapa dengan panas api neraka jahannam lalu kenapa kita begitu entengnya ya menentang aturan-aturan Allah menganggap remeh neraka Allah terserah aku terserah saya yang masuk neraka saya kenapa engkau ya mengatur hidup saya dan seterusnya waliyazubillah maka orang yang terakhir keluar dari neraka ini kata nebi salallahu alaihi wasalam keluar dalam keadaan merangkak dan Allah berkata kepada orang ini pergilah engkau masuklah ke dalam surga lalu dia mendatangi surga tersebut lalu di khayalkan kepadanya kata nebi sallallahu alaihi wasalam anna ha malak seolah-olah surga tadi sudah penuh ya Allah kerjai sedikit hamba ini dulu ketika dia keluar dari neraka Allah perintahkan ke surga lalu ketika dia melihat dari kejauhan dia lihat surga tadi sudah penuh lalu dia kembali kepada Allah lalu dia katakan kepada Allah wahai Allah aku dapati surga sudah penuh surga sudah penuh ya Allah bagaimana aku masuk ya maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala pergi masuk ke surga sampai tiga kali datang lagi dia kepada Allah lalu dia katakan ya Allah surga sudah penuh lalu apa kata Allah masuklah engkau ke dalam surga fa'innalaka mislut dunya wa ashru'am saliha masuk engkau ke dalam surga yang engkau akan dapati di sana adalah seperti dunia dan sepuluh kali lipat dari dunia sepuluh kali lipat dari dunia ini nikmat bagi orang yang terakhir masuk surga ya jadi maksud Allah surga itu seluas langit dan bumi bukan sama persis seluas langit dan bumi tapi ini hanya permisalan yang Allah berikan kepada kita karena ini yang dalam pandangan mata kita yang paling luas saat ini maka Allah berikan kepada kita permisalan tentang luas surga itu dengan luas yang bisa ditangkap oleh mata kita maka Allah hanya menggunakan kalimat ka disini seperti tapi tidak sama surga itu jauh lebih luas daripada langit dan jauh lebih luas daripada langit dan bumi Allah hanya memberikan permisalan dengan sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indragidah maka ya apa kata orang ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kharuwi ya Allah engkau ya bercanda kepada aku ya Allah aku orang terakhir masuk surga terakhir keluar dari neraka tapi aku dapatkan 10 kali 10 kali lipat dunia sekarang beli tanah kita di dunia ini payah ya harus ya kalau tidak punya duit cash kredit itu pun kalau dapat kredit yang tidak ribah ya itu pun mungkin baru lunas 15 tahun belum nikmati kita sudah wafat itu dunia yang tanahnya tidak berapa jengkal susah payah kita dapati ini surga Allah orang terakhir keluar dari neraka terakhir masuk surga dia dapatkan 10 kali lipat dunia lalu apa kata Nabi ya Nabi ya apa kata Ibn Mas'ud yang melihat cerita ini diceritakan oleh Nabi kata Ibn Mas'ud lakat ra'itu Rasulullah salallahu alaihi wasalam dahik aku melihat Nabi tertawa lucu orang ini kata Nabi ya aku melihat orang ini tertawa hatta badat nawajizuh sampai terlihat gigi geraham Nabi salallahu alaihi wasalam karena orang ini saking tidak percayanya ya saking tidak percayanya dia katakan kepada Allah ya Allah atas kharubi ya Allah apakah engkau bercanda kepada aku wa antal malik sedangkau engkau adalah harap yang menguasai semuanya ya maka apa kata ya Nabi sallallahu alaihi wasalam zalika adana ahlil jannati manzilah ya ini penduduk surga yang paling rendah ni'matnya di surga ini penduduk surga yang paling rendah ni'matnya di surga tapi kenapa 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 bapak ibu komuslimin komuslimat ya kita tidak ya begitu tertarik ketika meninggalkan surga ini artinya maksudnya apa tidak begitu tertarik tidak terlihat dari amalan kita tersebut tidak terlihat dari semangat ibadah kita bahwasanya menunjukkan orang-orang yang begitu merindukan surga Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala komuslimin komuslimat rahimani warahimakumullah ya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang surga dalam Al-Quran Allah katakan kepada Nabi Adam innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wala tatha apa kata Allah subhanahu wa ta'ala wahai Adam ketika Allah ciptakan Adam lalu Allah tempatkan Adam di surga maka kampung kita itu di surga Bapak Ibu karena Nabi Adam setelahnya diturunkan ke ke bumi yang hukum asalnya manusia ini Allah tempatkan di surga maka apa kata Allah kepada Nabi Adam innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra wahai Adam engkau kalau di surga engkau tidak akan pernah merasakan lapar wala ta'ra dan engkau tidak akan pernah kekurangan pakaian wa annaka la tazma'u fiha dan engkau selamanya di surga tidak akan pernah merasa haus wala tatha dan engkau tidak akan pernah merasakan kepanasan ini yang kita cari di dunia semuanya Bapak Ibu ini semua yang kita sedang cari ya dalam kehidupan dunia kita sehari-hari kita banting tulang dari pagi sampai malam yang kita cari itu apa supaya tidak lapar supaya pakaian kita terpenuhi ya supaya kita tidak kepanasan artinya supaya kita punya ruh rumah supaya kita tidak kehausan ini yang sedang kita mati-matian cari di dunia tapi itu semua mungkin bisa saja belum sempat kita nikmati lalu kita mati dan kita tidak sempat mempersiapkan bekal kita untuk membangun rumah kita di surga tadi tapi apa tapi ternyata manusia itu lebih mengikuti was-was daripada syaitan fawas wasa ilaihi syaitan syaitan pun memberikan was-was kepada Nabi Adam alaihi salam syaitan pun memberikan was-was kepada Nabi Adam alaihi salam sehingga Nabi Adam lupa dengan pesan Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan mendekati pohon yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala syaitan memberikan was-was seolah-olah larangan Allah itu yang jauh lebih ni'mat itu keadaan kita sekarang seolah-olah itulah kenikmatan yang sebenarnya padahal kenikmatan yang sebenarnya ada ketika kita taat kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala apa kata Nabi salallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam kitab beliau Al-Jami' Al-Shu'ab Al-Iman dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala Nabi salallahu alaihi wasallam mengatakan Lama khalak Allah al-jannata wal-nar tadkala Allah sudah menciptakan surga dan neraka jadi surga dan neraka itu sudah ada sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah utus Jibril untuk melihat surga apa kata Allah kepada Jibril Al-Izhab fanzur ilaiha wa ila ma'adatu li ahliha fiha wahai Jibril coba lihat surga lihat apa yang ada di dalamnya lihat apa yang telah aku persiapkan di dalamnya maka pergilah Malaikat Jibril alaihi salam melihat lihat surga dan melihat nyamat yang telah Allah siapkan untuk penduduk surga tersebut lalu apa kata Malaikat Jibril alaihi salam wa izzatika wa izzatika la yasma'u biha ahad la yasma'u biha illa dakhalaha demi keagunganmu wahai Allah kalau seperti ini surga seperti ini keadaannya tidak ada seorang pun yang mendengar surga pasti dia ingin masuk ke dalamnya pasti semuanya masuk ke dalamnya kata Malaikat Jibril alaihi salam lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Malaikat Jibril alaihi salam lalu Allah perintahkan kepada surga tersebut lalu surga tersebut dihiasi dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia dalam kehidupan dunia lalu Allah kembali perintahkan kepada Malaikat Jibril alaihi salam kembali lihatlah ke surga tersebut bagaimana keadaannya dan apa yang telah aku persiapkan untuk penduduknya maka apa kata Jibril melakukannya Jibril melihat-lihat surga itu kembali lalu kembali kepada Allah lalu apa kata Jibril wahai Allah dengan keagungan dan kemuliaan mu ya Allah aku sangat khawatir tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga aku sangat khawatir kata Malaikat Jibril tidak ada seorang pun yang masuk surga saking apa saking dihiasinya surga tersebut dalam pandangan manusia di kehidupan dunianya dengan hal-hal yang dia benci solat subuh berjemaah siapa yang suka bangun subuh-subuh Bapak Ibu di saat cuaca sangat dingin di saat dia mungkin sangat letih bangun subuh untuk pergi ke rumah Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ini al-makarih ini hal yang sangat dibenci oleh manusia mengeluarkan hartanya di jalan Allah siapa yang mau mengeluarkan hartanya yang jelas-jelas dalam hitungannya berkurang yang dia telah letih-letih mengumpulkannya lalu tiba-tiba dikeluarkan diserahkan begitu saja bil-makarih ini hal yang sangat dibenci oleh Manu manusia siapapun dia dan ibadah apapun itu maka manusia benci hawa nafsunya untuk melakukan itu sehingga apa sehingga Melekat Jibril sangat khawatir tidak ada yang masuk ke dalam surga tersebut kemudian apa kata Nabi SAW melanjutkan kemudian Allah utus Melekat Jibril untuk melihat-lihat neraka pergilah lihat-lihat neraka itu dan apa yang sudah aku persiapkan bagi penduduknya maka dilihat oleh Melekat Jibril ternyata yang apinya saling memakan satu zaman lain lalu Melekat Jibril kembali kepada Allah demi keagunganmu ya Allah tidak akan ada seorang pun yang masuk neraka kena saking ngerinya seperti itu siapa yang ingin masuk ke dalam api yang sedahsyat itu tidak ada yang ingin lalu apa Allah hiasi neraka itu dengan hal-hal yang dicintai oleh hawa nafsu manusia lalu Allah kembali perintahkan kepada Melekat Jibril untuk melihat-lihat neraka dan dilihat-lihat kembali oleh Melekat Jibril alaihissalam lalu apa kata Melekat Jibril kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi kemuliaanmu ya Allah aku sangat khawatir tidak ada seorang pun yang selamat dari neraka Allah kerana neraka itu dihiasi dengan syahwat kita di dunia ya ya waliyyazubillah bapak ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani warahimakumullah surga Allah subhanahu wa ta'ala ia adalah kenikmatan yang sangat luar biasa kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata kita yang belum pernah terdengar oleh teringa kita di dunia ini dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita apapun yang kita pikirkan tentang surga maka surga jauh lebih hebat dari apa yang kita pikirkan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam hadis kutsinya kata Allah subhanahu wa ta'ala laqad a'adatu li'ibadiyas salihin aku sungguh telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang salih ma la'aynun ra'at wala udhunun samiat wala khatara biba li'ahadikum sungguh telah aku persiapkan apa yang ada di surga tersebut apa yang belum pernah terlihat oleh mata yang belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terbayangkan oleh pikiran kalian kata Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala komuslimin komuslimat rahimani warahimakumullah oleh sebab itu bab tentang surga ini adalah babnya keimanan ya maka para sahabat Nabi s.a.w. karena keimanan mereka yang sudah sangat luar biasa ilmu mereka pengetahuan mereka terhadap surga tersebut sudah sangat mendalam kecintaan mereka terhadap surga melebihi kecintaan mereka terhadap dunia ini kalau dikitanya mungkin kita kiaskan kepada seseorang ibarat seseorang yang sudah mengenal sebuah negara atau sebuah kota dengan keindahannya keamanannya kedamaiannya pada kota tersebut ketika diajak oleh seseorang untuk pergi ke kota tadi kota yang sangat dia idam-idamkan dia belum pernah ke sana dia belum pernah melihatnya belum pernah terbayangkan dalam pikirannya bagaimana keindahan kota tersebut ini masih di dunia tiba-tiba ada orang mengajaknya untuk pergi ya tiba-tiba ada orang mengajaknya untuk untuk pergi bagaimana orang tadi pak dia akan tinggalkan semua kegiatan dia saat ini apapun yang bisa dia lakukan dia akan lakukan agar biar dia sampai ke kota yang sangat dia idam-idamkan tersebut kalau kita misalkan kaum muslimin kota yang sangat kita idam-idamkan tersebut adalah mekah atau madinah kita yang belum pernah pergi ke kota tersebut dan kita sangat ingin pergi di situ kenapa karena kita sering mendengarkan tentang kotanya mendapatkan cerita dari orang-orang yang pulang darinya ya lalu melihat-lihat di tv tentang bagaimana damainya dan indahnya beribadah di kota tersebut tiba-tiba ada orang kaya yang ngajak kita kita tinggalkan pekerjaan kita saat itu atau tidak kita akan tinggalkan kita akan korbankan apapun yang kita bisa korbankan kita korbankan agar kita bisa berangkat ke kota tersebut itu dunia tapi adakah perasaan terhadap surga itu sudah seperti itu Pak Ibu ya maka ini masalahnya pada pada keimanan kita ya kita memang tahu tentang surga kita memang sering mendengar tentang surga tapi keimanan kita terhadap surga belum seperti keimanan para sahabat nebi salallahu alaihi wassalam terhadap surga tersebut azan Pak baik kita azan sejenak ya setelah dan berkumpulan kita lanjutkan sedikit tentang surga Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadisnya yang mulia wa salallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wassalam majtama'a belajarinya kecuali turun kepada mereka as-sekinah ketentraman dan kenyamanan wa ghasyat umurrahman dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala wa haffad bihibul mala'ikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu wa zhakarahum allahu fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis kudsi silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian ketahui lah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majlis ilmu itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak khadilah dan keutamaannya karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majlis ilmu orang-orang yang berada di majlis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah s.a.w man salaka tariqan yal tamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah barang siapa yang menumpuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga surga itu perlu iman dan mendapatkan surga itu perlu ilmu maka di majlis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita dan di majlis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan maka sering-sering lah menghadiri majlis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syari'i maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang menempuh sebuah jalan jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syari'i dianggap sebagai jihad di sabilillah Nabi ala salatu bersabda barang siapa yang memasuki masjid kami ini yang di masjid nabawi untuk belajar atau mempelajari kebaikan atau dia mengajarkan kebaikan kal mujahidi fisa bilillah adalah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man walah ma'ba'ad baik kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu surga memiliki delapan pintu surga memiliki delapan pintu dan luas masing-masing pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luas apa kata Nabi salallahu alaihi wassalam demi zat yang nyawaku berada di tangannya ma'bainal misra'aini min masari'il jannah kama bainal makkata wa himyar atau kama bainal makkata aw busra demi zat yang nyawaku berada di tangannya kata Nabi salallahu alaihi wassalam jarak antara dua daun pintu daripada pintu-pintu surga itu seperti jarak antara mekah dan himyar atau jarak antara mekah dan busra himyar itu daerah yang ada di yaman busra itu daerah yang ada di syam atau yordania hari ini maka lihat mu'jizat hadis Nabi ini pada saat itu kan tidak ada google map tidak ada google map untuk melihat jarak di zaman itu untuk menunjukkan jarak yang sangat jauh itu menunjukkan jarak yang sangat jauh tapi lihat bagaimana Nabi salallahu alaihi wassalam tidak berbicara dengan hawa nafsunya itu Nabi memberikan dua permisalan seperti jarak antara mekah dengan himyar atau jarak antara mekah dengan busra itu subhanallah jaraknya sama-sama sekitar 1200 kilometer mekah himyar mekah busra itu jaraknya kalau dilihat dari google map hari ini jaraknya ya ya hampir sekitar 1200 kilometer sekian tidak meleset jauh perkiraan Nabi ini menunjukkan apa sebesar itu pintunya 1200 kilometer sekian ada pintu istana di dunia ini yang luasnya segitu pintunya itu pintunya dan banyak riwayat tentang luas pintu surga itu diantaranya riwayat ini kalau itu saja luasnya itu saja dari riwayat menyebutkan jauh lebih luas dari itu itu saja sudah menunjukkan kepada kita pintunya sudah sangat sangat luas lalu kerugian diatas kerugian ya ketika seluas itu pintunya kita tidak bisa masuk ke dalamnya ya kita tidak punya akses untuk masuk ke ke dalamnya inilah kerugian yang sebenar benarnya Bapak Ibu Komuslimin Komuslimat Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam dalam hadis yang lain menyebutkan tentang tingkatan surga kata Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam sesungguhnya surga tersebut memiliki 100 tingkatan 100 100 derjat itu semua yang Allah persiapkan untuk para mujahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala jarak antara satu tingkatnya ketingkatan berikutnya seperti bukan sama seperti jarak langit dan bumi maka surga itu bukan seluas langit dan bumi ya kenapa karena jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya saja itu seluas langit dan bumi sedangkan surga tadi memiliki 100 tingkat lalu apa kata Nabi apabila kalian meminta surga mintalah surga al-firdaus kenapa karena surga firdaus adalah yang paling tinggi maqamam mahmudu mudah ingatan yang diraih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam dia adalah yang paling tinggi dari surga dan diatasnya itu tidak lagi ada surga diatasnya itu adalah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahman ya dan darinya mengalir sungai sungai surga tersebut ya darinya mengalir sungai sungai surga bapak ibu kau muslimin kau muslimat rahimani wa rahimakumullah di surga Allah itu tidak ada tidur di surga Allah itu tidak ada tidur karena tidur itu ya merupakan keletihan ya dan di surga Allah itu tidak ada keletihan di surga Allah itu semuanya kenikmatan 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 di surga Allah itu tidak ada buang air kecil tidak ada buang air besar ya kenapa bayangkan saja orang sedang makan enak di hadapannya sedang makanan enak lalu ya lalu ada perasaan ingin buang air besar terganggu atau tidak jadi tidak enak makanan yang ada di hadapannya itu ya makanya penduduk surga makan dan minum sepuas-puasnya tapi mereka bukan karena lapar dan tidak akan pernah berhenti karena kenyang kita seenak apapun makanan di depan kita kalau sudah kenyang tidak akan enak lagi di hadapan kita di surga Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah dia suatu ketika ya Nabi s.a.w. didatangi oleh seorang Yahudi lalu bertanya kepada Nabi s.a.w. anil akli wa syurbi fil jannah dia bertanya kepada Nabi tentang makan dan minum di surga apakah itu benar kata orang Yahudi maka apa kata Nabi bala wa nafsi muhammadin biadih tentu demi zat yang nyawa muhammad ada di tangannya inna ahadakum sesungguhnya salah seorang di antara kalian la yu'ta kuwatan mi'ata rajulin kalian kelak ketika di surga akan diberi kekuatan seratus orang fil mat'ami baik pada makannya baik pada minumnya baik pada syahwatnya dan baik pada perhubungan suami istrinya dan berkata orang Yahudi kalau begitu kalau penduduk surga makan dan minum tentu dia akan buang air besar buang air ke kecil Yahudi mengkiaskan kehidupan surga dengan kehidupan dunia dianalogikan kehidupan surga dengan kehidupan dunia maka perkara gaib ini jangan dianalogikan dengan kehidupan dunia maka apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam na'am iya tentu akan ada buang hajat tapi bukan ya buang air besar maupun buang air kecil tapi apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam hajatuhum ya itu semua keluar dengan apa dengan arak dengan keringat mereka yang mengalir dari kulit kulit mereka mislul misk dan itu tidak bau kalau kita keringatan masyaallah bau ini keringatnya mengalir dari kulitnya tapi itu bagaikan aroma kasturi itu di surga Allah subhanahu di surga Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala alam bapak ibu ya banyak lagi ini yang masih sekelumit kena sangat banyak ya apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis-hadisnya yang mulia tapi waktu kita yang singkat ya kita cukupkan sampai di sini terakhir mungkin ya tadabbur daripada sahabat Ibnu Mas'ud ya ketika membaca surat ar-Rahman apa kata yaitu membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala ya muttaki'ina fiha muttaki'ina ala furushin bata'in huha min istabrak ya wajanal jannatai nidan yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala mereka penduduk surga ya mereka akan bersandar di dipan-dipan mereka duduk di permadani permadani mereka bata'in huha min istabrak permadani bagian bawahnya terbuat dari sutra karpet pak karpet bagian bawahnya dari sutra bagian bawahnya padahal di dunia ini semahal apapun karpet pernah jumpa karpet bagian bawah dari sutra atau pernah lihat sutra lihat aja belum pernah kita sutra itu pakaian paling mewah penduduk dunia ini dan itu sutra dunia sutra itu ya Allah dikisahkan sutra tersebut seseorang kalau luka parah makanya para sahabat nabi ada ketika luka parah minta izin pakai sutra seorang kalau sedang luka parah pakai kain sutra tidak terasa gesekan kainnya itu di lukanya saking lembutnya kain tersebut ada kain bapak ibu kayak gitu sekarang kalau luka pakai kain ya kayak biasa tak terasa gesekan kainnya di luka tersebut ya alhamdulillah kita belum punya apa itu di dunia maka apa kata ibnu mas'ud wallahi ya demi Allah ini bagian bawah permadani lalu bagaimana bagian atasnya bagian atasnya tidak Allah sebutkan karena tidak ada benda yang bisa mewakilinya di dunia ini ya sehingga memang tidak terbayangkan oleh kita betapa lembutnya bagian atasnya bagian bawahnya saja dari sutra lalu bagaimana dengan bagian atasnya kata ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala kita galang dana untuk beli karpet masjid ini saja pak payah pak padahal kain biasa padahal kain biasa ini bagian bawahnya dari sutra ya subhanallah ya ini tentang surga Allah subhanahu wa ta'ala maka tentu ia berbicara tentang surga Allah ini adalah pembicaraan yang sangat panjang ya namun karena waktu kita yang terbatas kita cukupkan sampai di sini ya mudah-mudahan kita dapat lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tuwilaik wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas dukungan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.